Hai Assalamualaikum, jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya gue akan bikin masker DIY yogurt Tapi sebelumnya gue bakalan ngomongin tentang 3 masker DIY yogurt khusus untuk kulit sensitif Jadi sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tau Kalau gue update video baru, ini kalian gak akan ketinggalan Bikin maskernya dari oatmeal dan yogurtnya Jadi langsung aja ke tutorial bikin masker DIY yogurtnya Yang pertama disini gue ada masker yogurt Bio Cool yang ini Yang gak ada rasanya, jadi ini bener-bener plant Plant itu bener-bener yogurt aslinya, gak ada campuran strawberry atau perasa yang lain Itu yang warnanya putih Yang kedua ada madu Madunya boleh pake apa aja Kalian ada madu asli atau madu palsu pakein aja Begitu Terus gue disini juga ada oatmealnya Oatmealnya biasa ya Kayak gini yang gue pake Dan tempat Tempat ini untuk dimaskernya gitu Oke pertama itu Yang pasti yogurtnya kita buka disini Yogurtnya ini 1 sendok makan Segini Segini ya 1 sendok makan Taruh aja Oke Begini Terus campurin madu Madu Madu-madu rasa Oke 1 sendok teh juga 1 sendok teh Oke Begini 1 sendok Oke Kita campurin Sama oatmealnya Oatmealnya juga 1 sendok juga Jadi gak usah terlalu banyak Karena kan 1 muka doang yang dipake ya 1 oatmeal begini Oke Kita campur semuanya disini Nah jadinya begini Nah begini jadinya Kayaknya yogurtnya 1 sendok lagi ya Kayaknya agak kurang tercampur dengan rata Oke Kalau udah selesai diaduk Langsung aja Kita pakein ke muka Misalnya ini mukanya agak-agak glowing-glowing gitu gitu Kita pakein dulu ya Kita zoom disini Kalau kalian mau liat progressnya Dan disini kulit gue lagi Ada jerawatnya disini Disini lagi dipakein aloe vera gitu Gue hapus Karena disitu ada titik-titik merah gitu Kita cobain maskernya disini Katanya sih bagus gitu Soalnya gue liat di internet gitu Nah ini dia Aduh ada teriakan siapa itu Wominya masih enak lah ya Masih aman lah ya Sama juga bau oatmeal gitu Kayak bau-bau obat-obatan sih Kalau kata gue Menjerawat tadi Ini serbuk-serbuk oatmealnya itu Bisa jadi scrub juga sih ya Jadi yang kulitnya pengen halus Mungkin pake maskernya jadi oatmeal Katanya juga bisa menjadi Bisa mencerahkan gitu Ini belum semuanya gue pake Gue pake masker segini dulu Karena kalau di samping sini Kena kerudung gue jadinya Oke udah kayak gitu Jadi ini gue tunggu sampe 15 menit atau 10 menit Kita tunggu sampe bener-bener agak kering gitu Oke tunggu Oke ini udah sampe 15 menit lebih Jadi yang gue rasain pake masker ini Ada cekat-cekat gitu di sebelah sini nih Ada gatel-gatel di bagian hidung atas begini Mungkin itu terkata letaknya komedo kali ya Jadi mungkin dia bereaksi di area itu Terus perih enggak Enggak sama sekali gak perih Cuma agak gatel-gatel sekitar area hidung atas gini Terus abis itu di jerawatnya Disini kan ada jerawat kecil bintik merah gitu Nah disitu itu apa ya Rasanya tuh kayak adem aja gitu Tapi gak bikin sakit Gak bikin perih gitu Sama sekali gak bikin perih Cuma dia mengademkan mukanya gitu Jadi mukanya ini kan tadi Agak panas-panas gak jelas gitu kan Tapi pas udah dikasih masker yogurt ini Gak tau kenapa itu kayak adem aja gitu rasanya Jadi ini cocok banget buat kulit sensitif Disarankan banget Kalau kalian udah bosen sama masker-masker yang punya kandungan bahan kimianya Kalau kalian bosen sama masker kayak gitu Kalian bisa coba aja masker yogurt Bahannya itu gampang banget ditemuin Cuma tiga bahan aja Yang pertama kalian harus siapin oatmeal-nya Yang kedua madunya Yang ketiga kalian siapin yogurt yang bener-bener gak ada rasanya sama sekali Kayak gitu Cukup tiga bahan Itu udah bikin masker Simple Murah juga Buat di rumah Jadi kalian gak usah beli Tinggal bikin aja Begitu Sekarang ini udah Sampai 15 menit lebih Gue pengen cuci muka dulu Gimana hasilnya? Cungguin Oke sekarang udah dicuci mukanya Jadi hasilnya tuh kayak gini guys Jadi disini kan udah ada jerawat nih ya Disini merah-merah gitu kan Nah itu Dia jadi lebih Mendatarkan Mendatarkan Iya meratakan Itu jadi jerawat gue tuh jadi Diratain gitu sama oatmeal dan yogurt dan madunya juga Tadinya kan dia kayak menggunung gitu sedikit gitu Terus gara-gara ditimpa masker itu Jadi datar Jadi gak ada kayak tonjol-tonjolan gitu Berkurang lah sedikit gitu Nah ini hasilnya Buat kecerahannya Dia juga bikin cerah Maskernya Emang kayaknya sih bikin kulitnya lebih halus Pertama yang gue rasain itu Halus Yang pertama Yang kedua lembab Yang ketiga Dia bikin kulit kita jadi kenyal Enak banget di pegangnya Dan ini beneran loh Ini kayak apa ya Megang kayak pegang squishy gitu Yang pertama itu efeknya memang ada Ada kayak rasa gatel-gatel gitu di area hidung sini Mungkin disitu banyak bakterinya mungkin Mungkin dia lagi berperang atau apa Gatau juga gitu Nah itu dia video kali ini Untuk membahas atau membuat masker DIY yogurt Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini Dan jangan lupa nyalain notifikasinya Biar kalian tahu kalau gue update video baru Jadi kalian gak akan ketinggalan Semoga bermanfaat See you guys Sub indo by broth3rmax